halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya dapur cimut ya teman-teman nah bagi kalian yang belum subscribe belum berlangganan channel saya segera tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman dan kali ini dapur cimut mau bikin daging teri tempe daging teri tempe ya daging sapi disini aku pakai daging sapi tetelan gitu dan ini bumbu-bumbunya pastinya ada tempe ada daging sapi daging sapi aku pakai tetelan dan tempenya ini tempe buatan sendiri tempe bungkus daun untuk kalian yang ingin bisa bisa bikin tempe sendiri ini bungkus daun bisa lihat di video saya sebelumnya ya ini kalau bungkus daun tempenya lebih wangi lebih enak enggak rasanya juga lebih gurih ya bau-bau daun gitu lebih enak lagi kalau teri tempe itu pakai tempe bengok ya tempe dari koro bengok kalau ada tapi sekarang mungkin jarang banget ditemuin kalau enggak di di pedesaan gitu dan ini bumbunya ya teman-teman ada ketumbar ada kemiri ada barija bubuk garam terus ini bumbu yang dihaluskan ada bawang merah bawang putih itu kita ulek dulu ini yang agak keras-keras mericat ketumbar dan kemiri nya aduh nyelet halus lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya ini bawang merah dan bawang putih aku potong-potong dulu biar kecil-kecil biar enak nguleknya kalau ada blender bisa di blender ya sesuaikan dengan peralatan yang ada tapi kalau untuk masakan tradisional kayak gini enaknya di ulek pakai ulekan kayak gini ya teman-teman ini resepnya dari Bunda Didi Dia Didi ya yang selalu menginspirasi saya itu resepnya resep masakan tradisionalnya bikin kangen masa-masa kecil nah ini udah selesai lalu kita siapkan minyak goreng kita tumis bumbu-bumbu halus tadi hai 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 tumis sampai baunya harum terus masukkan lemkuas daun jeruk daun salam cerai nah untuk resep bumbu-bumbunya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi boxnya ya di bagian kanan yang tanda segitiga kebali itu ya kalian bisa klik disitu selanjutnya kalau bumbunya udah harum kita masukkan dagingnya daging tetelan ya boleh juga pakai daging yang berdaging enak sendung lamur atau apa itu pokoknya enak banget sampai berubah warna lalu masukkan tempenya jangan terlalu diaduk-aduk cukup sekali aja biar enggak hancur terus masukkan santan cair tambahkan kaldu bubuk disini aku pakai roko terus gula merah gula jawa biar warnanya menarik ya kita masak sampai airnya surut dan nyemek-nyemek gitu ya serta dagingnya empuk jadi ini kuahnya jadi nyemek-nyemek gitu enggak enggak ada kuahnya ya dan ini bukan semur katanya bukan katanya emang bukan semur ya ini namanya teri tempe daging sapi ini masakan dahulu kala masakan dan nenek moyang kita dan kita tambahkan bawang goreng bawang merah goreng ya biar wangi kalau udah nyemek-nyemek kayak gini dan dan siap kita hidangkan ini ini cocok di hidangkan dengan gudangan atau urap ya ini dimakan dengan nasi anget aja udah enak banget terus sambal bawang gitu aja sambal eh pokoknya sambal bawang itu udah enak banget nah ini udah siap dihidangkan ya teman-teman bunda semua mudah dan simpel gampang di dapat di abang-abang bahannya mudah didapat di abang-abang tukang sayur ataupun di dekat rumah kita sendiri ya nah untuk kali ini cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax